hai hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di D&D channel Nah di video kali ini D&D channel pengen unboxing serta pasang PGA MSI GTX 1650 4GB GTDR6 Oke setelah sekian lama terjadi drama yang harga PGA nya naik ya naik nggak nggak logis mahal banget sekarang Alhamdulillahnya saya dapat PGA GTX 1650 super eh GTX 1650 dengan harga 1,7 juta bekas ya tentunya bekas fullset terus kemudian masih garansi sampai nanti November di bulan eh di bulan November tahun 2022 karena pembelian dari VGA ini sekitar dua tahun yang lalu 2019 2019 2019 kalau di di itunya di eh boknya tahun 2019 bulan 11 seperti itu habiskan biasanya garansi di dua tahun nah ini bentukannya dari PGA nya minusnya cuman debu ya cuman debu wajar lah namanya juga dipakai ya bentukannya kayak gini bos oke nih kelihatan ya debunya ya ini bekas eh bekas buat aplikasi Sketchup 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 sama nge-game katanya saya dapet di harga 1,7 tadinya sih 1,750 terus kemudian saya nego dapat di 1,7 oke ini butuh 6-bit power terus kemudian untuk yang bagian bawah seperti ini ini oke ini masih masih worth it sih kalau menurut saya 1650 dapat harga 1,7 masih masuk tentunya masih 0,5 ya oke ini untuk kondisinya nah ini untuk segelnya terus kemudian ini pembeliannya bulan 11 tahun 2009 eh sorry tahun 2020 sorry sorry 2020 kalau di 903 tahun ya ini 2020 pembeliannya masih ada garansi sekitar September Oktober November sekitar 2 bulan sekitar 2 bulan tapi biasanya kalau 20 di tahun kedua biasanya garansinya garansi sehat bisa bukan unit baru saya akan pasang di PC lama saya oke langsung saja ke pemasangan buat saya cepetin ya hampir nggak terlalu ngebosen ini ini untuk penampakan di komputer saya ini juga saya udah ngekode buat dipersiin sih saya ambil dulu kabel power dari IPGA nya karena saya rapin kedalam jadi agak susah ngeloraknya oke kita coba di semua dulu kecil ya mungil saya pernah pakai dulu di tahun berapa ya setahun yang lalu kayak ya 1060 ya 1060 3 GB tapi ya nanya barang elektronik rusak semoga ini nanti awet ya nanti awet bisa bermanfaat juga amin ini mungil saya senang lihatnya kecil-kecil kayaknya kayak gini tapi cuman nggak ada backplate nya aja sih oke ini udah saya nyalakan oke nge-display ke langsung ke tampilan monitornya oke sekarang udah di dalam PC nya kita akan cek untuk PGA yang kita masukkan atau kita pasang tadi di PC apakah bener ke terdetekkan 1650 oke saya akan ngecek pakai GPU Z dulu Oke saya pakai attack power up GPU Z ini udah untuk namanya udah terdetekkan Nvidia GeForce GTX 1650 terus untuk memori nya dia 4GB terus GDDR6 micron ya ini udah bener terus kemudian untuk saya cek lagi pakai NZXT NZXT cam oke oke untuk range harga ini sih lumayan masuk akal ya ini pembelian di tahun 2019 bulan 11 jadi masih ada garansi di sekitar ini bulan ke bulan September berarti masih sampai November masih sampai November dia tapi untuk kartunya udah nggak ada apa-apa yang penting untuk PGA normal ya kita buka dulu oke ini untuk eh si GPU nya udah detek detek untuk GPU nya temperatur idle nya ya untuk penggunaan eh buka buka beberapa aplikasi di bawah ini ini dia masih aman 3,37 derajat seperti itu untuk banyak 0rpm ya 0rpm terus ini untuk CPU saya prosesor saya pakai Ryzen ya prosesor nya masih sama karena untuk update saya nggak eh bukan nggak sih belum ada budget aja saya budgetkan ke PGA dulu sini untuk PGA nya GTX 1650 jadi aman eh bukan baik ya bukan baik terus kemudian untuk spesifikasi lengkapnya spesifikasi lengkapnya dari PC saya juga AMD Ryzen 3200G terus eh GPU nya 1650 terus mobo nya masih Asrock juga B450 Steel Legends untuk RAM nya ini team group ya jadi tim speednya 2600 terus DDR4 terus DDR4 kemudian untuk storage nya lumayan ini ada ada tnvmi terus ada tasata terus ada toshipe buat nyimpen-nyimpen game terus untuk sikitnya saya pakai untuk eh untuk nyimpen-nyimpen file seperti itu gitu setelah ini nge-pan nya hmm setelah ini saya mau cek di marketplace saya pakainya di shopee sama yang tadi secara 420-sis card kita coba cari bekas terus kemudian nggak ada anjir nggak ada ya ada berada berada ini dia pentus ketika pentus OCV1 2,8 kita coba search harga di paling rendah Oke kita coba search di harga yang paling rendah kita ini untuk ban aja harganya 252 oke ini ada yang 2 juta 2 juta ya start 2 juta 21, 2250 2250 ini untuk harga kita coba search yang bekas dulu dong nah ini untuk harga yang bekas ya bekas harga terendah 21,2199 ini mungkin nggak tahu kok murah banget ini 1 jutaan kita coba check kemudian kondisi vegasycle jangan mulai vegasycle jangan mulai menengah setelah berpaca jatuh vegasycle pakai PSU player 600 Watt fullset bug kemana uang untuk pemerintah ini ini murah banget ini versi super lagi ini murah banget ini murah ya ini murah ya jadi sih bantuan temen jualan jual santai kita harus pengen nyata 1 jutaan lalu kemudian 21 habis tuh nggak ada yang di bawah 2 juta kalau bekasnya ini sudah apa ini second dengan segel Oke kita coba search lagi di shopee kita coba harga harga terendah terus bekasnya gimana ya kita langsung aja search di harga terendah ini dia terendah 45 masih pastir barang baru ini ya teman harga baru kita bisa cari dulu ada enggak sih yang bekas disini bedek 8 juta belum saya klik yang nah ini untuk harga terendah ini kayaknya second Oke aku nanti pernah merengingin Oh dipakai bekas seperti ini Oke harganya sekitar dua dua lah kata kena dua saya dapat harga tuh 1717 saya dapat harga 17 ya Alhamdulillah sih sudah nunggu sekian lama dibalik drama-drama yang ada karena VGA dulu pas jaman kencang-kencangnya minik harganya enggak ngotak kok saya dapat dari orang bekas upgrade ya jadi dia ngejual ya harga bekas wajar lah dan masih kerensi sekitar satu bulanan Oke mungkin itu yang bisa saya share dari video ini semoga kalian yang lagi nyari VGA supaya LKA sudah dapat ya dengan harga yang wajar normal terus kemudian jangan lupa bantu like comment subscribe-nya bantu channel ini supaya lebih berkembang kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar semisal bisa saya jawab bisa saya jawab akan saya jawab seperti itu untuk pengetesannya silahkan bisa request di bawah ya mungkin kalau nggak ada yang request saya buat video sendiri eh kalau rencana saya mau bikin tes di Unigine heaven mau saya benchmark disitu untuk mengetahui seberapa performanya seberapa eh dia performanya lah seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih udah nonton di video kali ini jangan lupa like comment subscribe-nya ketemu lagi di video selanjutnya sia hai 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 hai